Kota Surabaya saat ini telah masuk sebagai zona merah penyakit COVID-19 atau Corona. Berdasarkan data Pemprov Jatim per 22 Maret 2020, jumlah pasien positif Corona meningkat menjadi 41 orang yang tersebar di berbagai daerah. Di wilayah Surabaya sendiri, saat ini pasien positif Corona menjadi 29 orang. Meningkatnya jumlah penerita positif virus Corona di Surabaya perlu disikapi serius berbagai pihak, khususnya pemerintah kota Surabaya. Salah satu caranya adalah membuka ke publik zona persebaran penyakit pandemi global itu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ahatoni, kala bertemu wartawan di ruang kerjanya. Tony merasa Pemkot Surabaya juga perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar kondisi ini tidak semakin meluas di wilayah kota Surabaya. Selain itu, Pemkot Surabaya juga dirasa perlu untuk senantiasa memberikan asupan gizi kepada seluruh masyarakat agar kondisi tubuh masyarakat selalu sehat. Dengan Bu Gubernur menyatakan Sunil Merah, maka ada konsekuensi Gubernur ikut peduli dengan persoalan Surabaya bagaimana mengatasinya secara kompensi. Beberapa hal yang mesti harus dilakukan dalam kerangka pikir kami adalah yang pertama bagaimana menjadikan masyarakat itu lalu punya satu kemampuan untuk membentengi dirinya dengan supporting permakanan, kemudian supporting dengan gizi-gizi, kemudian supporting dengan vitamin C, kemudian A sama E yang cukup. Karena kemudian adalah dengan kesiapan itu, maka adalah penawaran termasuk distribusinya. Diharapkan adalah ada satu kekuatan daripada masyarakat untuk melawan antibodinya dari kandang. Perlu enggak dihadakan penelitian? Penilaian dari Sunil Merah itu, maka adalah perlu ada satu pertemuan. Saya pikir, persepsi yang disampaikan oleh Gubernur dengan wali kota supaya sama. Pemerintah kota perlu bertemu sama Gubernur dalam rangka apa, membuka data itu secara transparan, kemudian adalah supaya kita ngerti bahwa jangan ada yang lagi ditutupi, supaya masyarakat juga tidak kucing-kucingan. Mana zona-zona yang kemudian harus dihindari, mana zona-zona yang harus dihadapi, dan kemudian menjadi satu apa zona yang memang bagian daripada perang kita. Dan kemudian dengan begitu, akhirnya nanti langkah-langkah yang dilakukan itu adalah akhirnya terarah. Kemudian kita bisa mengkalkulasi berapa energi yang dibutuhkan untuk menghadapi itu. Tony berharap dengan adanya sinergeritas yang baik antara pemerintah kota dan provinsi, penanganan corona di Surabaya dapat lebih efektif dan efisien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Trisna Aditya, Madura Channel, melaporkan. Terima kasih.